Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pamanan sejati, hidup sehat, panugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat. ACSF sendiri dan juga CDC sebagai lembaga di luar negeri sana yang untuk mencegah penyakit disarankan 150 menit olahraga aerobik setiap minggu. Intensitasnya adalah intensitas yang sedang ataupun moderate. Jadi 150 menit ini bisa dibagi dalam beberapa hari. Jadi kalau 1 hari minimal 30 menit maka harus berolahraga 5 kali seminggu. Jadi Senin olahraga setengah jam, Selasa Libur, Hari Rabu berolahraga nggak lagi setengah jam. Tapi kalau bisa olahraganya 60 menit, ya hanya butuh 2-3 hari. Ditambah lagi ada olahraga seperti angkat beban. Boleh angkat bebannya bebas saja atau angkat bebannya juga tubuh kita sendiri seperti push up, sit up. Di sini yang mau saya tekankan, 150 menit olahraga aerobik itu sudah jadi kesepakatan untuk mencegah berbagai penyakit. Dan ini juga yang mau kita pakai untuk pada pasien-pasien stroke. ACSM, American College Sports Society, mengatakan bagaimana olahraga aerobik harus sama ya, 3-5 kali per minggu. Di mana tetap 1 sesinya 30 menit. Boleh pilihannya karena pasien stroke belum tentu bisa jalan, bisa dipilih. Bisa bagaimana sepeda statis, ataupun sepeda statisnya yang duduk, ataupun bersandar, ataupun tangannya yang bergerat, ataupun juga treadmill. Dengan pengawasan yang bagus daripada para medisnya untuk melatih si pasien. Ditambah lagi tadi, ada latihan beban 2 kali dan juga latihan fleksibilitas. Jadi, latihan yang tadi memang sudah banyak diteliti untuk pasien-pasien yang terkena stroke. Di mana pasien akan mendapatkan berbagai macam keuntungan atas olahraga yang dilakukan. Baik fungsi parunya makin bagus, fungsi jantungnya, ototnya, fungsi kognisinya, fungsi keseimbangannya akan semakin bagus. Dan tadi, kualitas hidup pasien juga akan semakin baik dengan yang namanya berolahraga. Ini suatu jurnal dari American Heart Association, di mana olahraga aerobik mirip-mirip desainnya dengan olahraga untuk pasien dengan serangan jantung. Jadi, pasien dengan serangan jantung sudah harus direhabilitasi jantungnya dengan berolahraga. Begitu juga dengan pasien stroke, dengan tipe-tipe olahraga yang hampir mirip. Dan dosisnya juga sama, itu akan membuat pasien dengan stroke akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Jadi, kalau pasien jantung disuruh berolahraga supaya jantungnya baik, pasien stroke pun dengan teknik dan juga tentang dosis olahraga yang mirip akan mendapatkan keuntungan yang baik juga. Ini juga ada salah satu penelitian di Rumah Sakit Sutomo di Surabaya, di Universitas Air Langga. Bagaimana pasien stroke, kita suruh dia pasiennya aerobik eksersis, di sini dengan sepeda statis, maka akan mengalami perbaikan fungsi kognisi dan juga BDNF, Brand Derified Neotropic Factor, yang juga akan membaik. Walaupun di jurnal ini BDNF-nya tidak secara signifikan, akan tetapi secara kognisi pasien yang disuruh bersepeda selama 3 minggu, 2-3 kali seminggu, maka akan mendapatkan kognisi yang lebih baik. Pasien lebih mampu lagi untuk berpikir, untuk bekerja, untuk pemahamannya pasien juga akan semakin baik pada saat dia melakukan yang namanya berolahraga dibandingkan dengan pasien-pasien yang mendapatkan terapi konvensional. Di sini terapinya 3 kali seminggu selama waktu 6 minggu ataupun sekitar sebulan. Jadi kognisi pasien akan lebih baik. Kognisi ini adalah kemampuan pasien untuk berpikir, untuk memahami tugas yang sering juga terganggu pada pasien-pasien stroke. Jadi memang sudah banyak sekali penelitian dan ke depannya saya yakin akan banyak lagi penelitian-penelitian yang lebih baik lagi dalam kita membuat olahraga ini sebagai salah satu terapi untuk pasien-pasien yang terkena stroke ataupun terkena penyakit kronis. Olahraganya bisa di rumah sakit. Kalau memang settingannya rumah sakit bisa dijaga dengan fisioterapis ataupun dengan paramedis ataupun dengan perawat seperti treadmill di rumah sakit. Itu layaknya bagusnya di rumah sakit-rumah sakit yang sudah maju. Ada bagaimana tempat olahraga ataupun gym, mini gym bagi pasien-pasien yang memang untuk membutuhkan perhatian khusus pada saat berolahraga. Jadi nggak bisa ditinggal langsung ya. Karena ada gangguan tadi, gangguan stroke atau gangguan jantung, gangguan irama jantung, gangguan paru-paru. Jadi olahraganya ditemenin oleh orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang tersebut. Jadi olahraganya bisa pakai paralel lebar, silakan berjalan. Atau yang di sebelah, seperti ada gantungan ini di perutnya dan juga di pundaknya, nama alatnya adalah unweighing, di mana pasien bisa jalan dengan mengurangi gaya gravitasi. Jadi pasien yang dengan kakinya lemah tetap harus bisa bergoyang. Berjalan di treadmill dengan alat unweighing ini dan diperhatikan. Ayo Pak, dengan Bapak berjalan di alat yang membantu antigravitasi seperti ini, maka kesembuhannya akan lebih baik. Ataupun olahraganya di rumah. Mungkin kalau orang stroke, orang belum boleh ya. Untuk naik sepeda di pinggir jalan, ataupun jogging, ataupun lari di pinggir jalan. Kita mau bagaimana di rumah? Tinggal kita siapkan alat ergometer, ataupun static cycle, ataupun sepeda statis yang tidak perlu bergerak. Kita akan latih. Kita ajarkan bagaimana berlatih. Ataupun ya ini, di atas dari pada tempat tidur, namanya arm ergometer. Jadi tangannya bergerak, nanti jantungnya akan semakin cepat. Itu juga sudah termasuk bagaimana berolahraga. Jadi bagaimana pentingnya detak jantung. Jadi penting sekali ini akan saya ulang-ulang. Bagaimana kita berolahraga supaya detak jantung kita ini mencapai target yang sudah sesuai untuk kita berolahraga dan dipertahankan selama 30 menit. Ada beberapa cara, ini salah satu cara yang saya ambil dari The Canadian Stroke Society. Jadi dari negara Kanada, ada tabel yang membantu kita seberapa banyak sih detak jantung kita pada saat kita berolahraga. Jadi harus kita hitung detak jantung istirahat. Jadi detak jantung istirahat adalah detak jantung pada saat kita bangun pagi. Bisa dengan alat pulse oximeter, ataupun dengan kita hitung manual. Nanti kita lihat detak jantung kita pada saat kita bangun pagi, detak jantung yang lambat. Lalu kita kalikan, misalnya kita mau kita itu berolahraga 40% dari target heart rate reserve. Jadi di sini ada garisnya ya. Kalau kita ambil contoh dari gambar yang paling kiri, di mana detak jantung istirahatnya 60, dan kita mau program latihannya itu di 40%, di mana itu sangat nyaman sekali buat pasien. Sangat pasien juga tidak terlalu ngoyo berolahraga. Jadi detak jantungnya untuk resting heart rate 60, pasien dengan umur 50 tahun, maka dia harus berolahraga sampai detak jantungnya 105 kali per menit. Dipertahankan selama setengah jam. Jadi yang paling kiri ada garis warna ungu 40% dari targetnya kita. Kita ambil dari bawah, umur 50 tahun nanti ketemu heart rate kita berolahraga 105. Jadi saat kita berolahraga, 105 kali semenit itu dipertahankan selama setengah jam. Supaya kita merasa lebih bugar, ataupun kita merasa nanti lebih sedikit berkeringat, ataupun kitanya agak, mungkin agak sedikit capek ya. Nah itulah yang mau kita kejar pada saat kita berolahraga. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.